Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sebagai masyarakat Indonesia, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan wilayah Papua. Nah, ternyata Papua ini punya sungai yang keren-keren loh, termasuk sungai yang satu ini. Namanya adalah Sungai Mambe Ramo. Nama Mambe Ramo berasal dari bahasa Dani, yaitu Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mambe Ramo dijeluki Amazonnya Papua. Wah, keren banget bukan? Sungai ini mengalir sepanjang 670 km. Sungguh lumayan panjang untuk sungai-sungai di Indonesia. Lalu dengan Sungai Mambe Ramo yang sepanjang itu, ada ikan-ikan apa aja sih? Kamu penasaran? Sebelum mulai, jangan lupa klik like pada video ini. Jika sudah, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Pada urutan pertama, ada yang namanya ikan mogurnda. Sekilas ikan ini punya warna yang unik karena cukup warna-warni. Hanya saja, meski warna-warni, ada beberapa warna dominan. Warna tersebut adalah biru dan kuningan. Oh iya, ikan ini punya nama latin mogurnda spesies. Jadi dengan kata lain, sebenarnya ada beberapa spesies ikan mogurnda. Bahkan terhitung ada sekitar 25 spesies. Wah, banyak juga ya. Oh iya, ikan mogurnda yang bisa mencapai panjang maksimal 13 cm ini biasa memakan cacing, larva serangga, tumbuhan, sampai dengan ikan kecil. Jadi dengan kata lain, ia termasuk ikan omnivora alias pemakan segala. Selanjutnya, pada urutan kedua, ada yang namanya ikan gutgeon. Ikan ini punya nama latin, Oxylatris spesies. Kalau dilihat, memang sekilas ikan gutgeon ini mirip banget sama ikan mogurnda yang sebelumnya ada di urutan pertama. Tapi perlu kamu ketahui, kalau tidak semua ikan gutgeon jenisnya warna-warni. Karena ada juga yang warnanya gelap. Dari segi ukuran, ia bisa mencapai panjang 21 cm. Lebih besar dibandingkan dengan ikan mogurnda tadi. Dengan ukuran tersebut, ia biasa memakan serangga, larva, dan makhluk kecil lainnya yang dapat mereka makan dengan aman. Kalau dilihat-lihat sih, ikan gutgeon ini bersifat karnivora. Wah, ngeri juga ya. Berikutnya, pada urutan ketiga, ada yang namanya ikan barat rainbow fish. Ikan ini punya nama latin, Cilaterina fasciata. Secara fisik, ikan barat rainbow fish ini cukup menarik. Ikan ini punya warna tubuh coklat sampai hijau kebiruan di bagian atasnya. Sedangkan pada bagian bawah, berwarna putih sampai kekuningan dengan garis tengah yang gelap dan menyebar. Oh iya, soal ukuran tubuh, ikan ini mampu tubuh mencapai panjang 12 cm. Jadi bisa dibilang, ia termasuk ikan yang ukurannya cukup kecil. Meskipun kecil, tapi ia mampu memangsa mulai dari alga, larva serangga, sampai krustase yang kecil. Dengan kata lain, ikan barat rainbow fish termasuk ikan omnivora. Kemudian, pada urutan keempat, ada yang namanya ikan Lorenz rainbow fish. Kalau boleh jujur, sebenarnya ikan yang satu ini juga tidak terlalu besar seperti urutan sebelumnya. Bayangkan saja, ikan dengan nama latin, Cilaterina lorenzi ini hanya mampu tumbuh mencapai 12 cm saja untuk ukuran tubuhnya. Dan karena ukuran kecil, tak heran, ia cenderung hidup secara berkelompok. Nah, ciri-ciri fisik ikan Lorenz rainbow fish adalah warna badannya yang biru namun ada semacam kekuning-kuningan pada bagian bawahnya. Meski warnanya agak kontras, justru itulah yang jadi daya tarik ikan Lorenz rainbow fish. Makanan ikan Lorenz rainbow fish ini adalah serangga kecil, krustase kecil, sampai alga hijau. Wah, cukup bervariasi juga ya. Maklum, mengingat ia adalah ikan omnivora. Lalu, pada urutan kelima, ada yang namanya ikan julung-julung. Buat kamu yang pernah ke Papua, bisa jadi pernah lihat ikan yang satu ini. Ikan ini punya ciri-ciri badan yang memanjang dengan leher atas pendek membentuk paruh. Mungkin kamu menganggap bukan paruh, melainkan semacam pedang ya. Dan jika kita lihat rahang bawahnya, terlihat agak panjang dan membentuk segitiga. Kalau dilihat sekilas, mirip banget sama ikan hujetangger. Apalagi warnanya yang sama-sama agak keperakan. Soal potensi panjang maksimal, ikan dengan nama latin Xenarchopterus alenii ini bisa tubuh mencapai hingga 45 cm. Coba bayangkan saja, ikan seperti itu melesat cukup kencang ketika kita sedang berenang di sungai Maserambu. Tentu akan sangat mengerikan. Setelah itu, pada urutan ke-6, ada yang namanya ikan mujair. Kalau ikan yang satu ini, jelas mungkin sering kita temui bahkan menjadi santapan konsumsi kita sehari-hari. Ikan mujair ini punya warna hitam dan keapu-apuan. Bahkan beberapa ada semacam gradasi merah yang membuatnya makin unik. Kalau dilihat-lihat, ikan dengan nama latin Oreocromis mozambica ini bisa tumbuh sampai 40 cm. Wah, lumayan besar juga ya dibandingkan ikan-ikan sebelumnya. Dengan ukuran tersebut, ikan mujair biasa memakan vegetasi darat, tanaman air, zuplangton, dan teresterial makroinverta berata. Jadi, ia termasuk ikan omnivora. Selanjutnya, pada urutan ke-7, ada yang namanya ikan sidat anjing. Nah, kalau yang satu ini, termasuk ikan yang punya tubuh mengular layaknya belut. Warna ikan sidat anjing ini, coklat gelap pada bagian atas dan coklat muda pada bagian bawah. Memang, ikan dengan nama latin Anguilla bicolor ini bukanlah ikan hias jadi agak kurang menarik. Sidat anjing biasanya memakan ikan-ikan kecil, krustasea, dan molusca. Sudah jelas dari menu makanannya tersebut, ia termasuk ikan predator. Oh iya, soal ukuran tubuh, ikan sidat anjing mampu tumbuh mencapai panjang 123 cm. Wah, gede juga ya ikan yang satu ini. Pada urutan ke-8, ada yang namanya ikan nyugini tandan. Ikan yang satu ini termasuk salah satu jenis ikan relik. Jika kita lihat, dari segi bentuk tubuhnya, badannya sangat unik. Tubuhnya tersebut membentuk kepeng samping dan agak memanjang. Selain itu, terdapat semacam sirip bawah di dekat ekor yang melambai-lambai seolah-olah mirip hantu. Dan tubuh ikan nyugini tandan ini cukup gelap loh karena didominasi oleh warna coklat kehitaman. Ikan dengan nama latin Neosilurus noveguenai ini umumnya memakan cacing sampai krustasea kecil. Mengingat moncong bulutnya yang agak mengecil, menu makanannya juga pasti tidak terlalu besar. Terakhir, pada urutan ke-9, ada yang namanya ikan java burp. Ikan ini punya nama latin Barbodes gonoyonotus. Kalau ikan java burp ini memang salah satu ikan yang paling umum dijumpai, bahkan di Papua sekalipun. Tubuh ikan java burp ini, walau tidak terlalu menarik, tapi tetap saja mencolok. Kamu bisa lihat, warna badannya keperakan agak berkilau. Dimana siripnya ada yang kekuningan, ada juga yang kehitaman. Oh iya, soal ukuran tubuh, ikan java burp mampu tumbuh mencapai panjang 30 cm. Jika dibandingkan dengan ikan-ikan sebelumnya, bisa dibilang ia termasuk ukuran sedang. Nah, itulah 9 ikan yang ada di Sungai Mamberamo, Indonesia. Bagaimana menurutmu? Ternyata keren-keren juga ya ikannya. Oh iya, kalau kamu ingin request ikan atau kura-kura apa yang akan dibahas di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini, serta nyalakan juga notifikasinya ya. Oke Nakama Squad, sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya. Daaah!